Halo semuanya, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang Asking or Giving Someone's Attention and Checking Someone's Understanding Jadi nanti pembahasannya akan dibagi menjadi dua Yang pertama kita akan membahas dulu Asking or Giving Someone's Attention Dan selanjutnya kita akan membahas tentang Checking Someone's Understanding Oke, langsung kita mulai ya Nah, pertama kita akan membahas dulu tentang Asking or Giving Someone's Attention Apa sih Asking or Giving Someone's Attention itu? Asking for Attention merupakan ungkapan yang dapat kita gunakan untuk meminta perhatian seseorang Attention itu kan perhatian ya Asking for Attention berarti kita meminta perhatian dari seseorang Terus kalau misalnya Giving Attention Giving Attention itu berarti ungkapan yang dapat kita gunakan untuk memberikan perhatian kepada seseorang Atau misalnya kita merespon kepada seseorang Kita merespon atau memberikan perhatian kepada seseorang Nah, terus ungkapan apa saja yang bisa kita gunakan untuk meminta perhatian seseorang Nah, disini ada beberapa contoh Disini ada beberapa contoh ungkapan Nah, yang paling umum yang biasanya kalau seorang guru atau misalnya seorang pembicara Yang sedang melakukan presentasi misalnya atau sedang ada di depan kelas Sedang melakukan presentasi Biasanya pasti ini contoh kalimatnya Atau contoh ungkapannya Excuse me, can I have your attention please? Kayak gitu kan ya biasanya Nah, excuse me-nya juga bisa Jadi satu ungkapan yang beda gitu Misalnya kayak cuma excuse me gitu Kalau misalnya kalian mau nanya ke seseorang yang belum kalian kenal gitu Kalian bisa excuse me gitu kan Nanya kayak permisi gitu Nah, selanjutnya kalau misalnya yang tadi nih Yang misalnya seorang guru yang lagi di depan kelas Atau misalnya pembicara yang lagi presentasi di depan kelas misalnya Nah, bisa bilang Can I have your attention please? Bisa minta perhatian kalian sebentar gitu Misalnya can I have your attention please? Nah, terus ada juga contoh selanjutnya Everybody may I have your attention? Kayak gitu kan jadi kayak Semuanya ibu Misalnya ibu ya Semuanya ibu bisa minta perhatian kalian sebentar Sebentar nggak? Kayak gitu Everybody may I have your attention? Atau misalnya temen kalian yang mau presentasi gitu kan Everybody may I have your attention? Kayak gitu Bisa kayak gitu juga Atau contoh selanjutnya Biasanya ini dipakai juga kalau misalnya Di kelas kalian Ada ya Ada KM Misalnya KMnya mau mimpin doa Misalnya mimpin doa atau mimpin salam ke guru Attention please gitu kan Perhatian semuanya Attention please Terus bisa juga selain Itu kan kayak Attention, attention, attention gitu kan ya Kayak banyak contohnya yang ada unsur attentionnya Nah, tapi sebenarnya Tanpa memasukkan kata attention pun Ada beberapa contoh yang memang Maknanya tuh buat minta perhatian dari orang itu gitu Orang tersebut gitu Orang yang jadi lawan bicaranya Nih misalnya Kayak Listen to me gitu kan Listen to me Atau misalnya Hey, look gitu Itu kan jadi kayak Lawan bicara kita tuh Kalau misalnya kita bilang Listen to me gitu kan Dia langsung kayak Merhatiin gitu kan Atau misalnya Kita bilang Hey, look gitu Eh, liat deh Nah, pasti kan Lawan bicara atau teman kita tuh Pasti kayak Apaan tuh, apaan gitu kan Ada apa gitu kan Nah, gitu Jadi kayak Itu kan gak ada Gak ada kata tensionnya kan Tapi kayak Teman kita tuh jadi Merhatiin kita Apa sih Kamu mau ngomong apa Kayak gitu Nah, selain itu juga ada Contoh lain Contoh ungkapan lain Misalnya Yang langsung pake nama Disini tuh Ada Doni Rika Itu tuh maksudnya Contohnya Contoh namanya aja Misalnya Teman kalian Ada yang namanya Doni nih Misalnya Terus kalian mau Minta perhatiannya Doni nih Misalnya Misalnya kalian mau minjem pulpen Atau misalnya Minjem pensil gitu Di kelas Doni-nya tuh gak nge Gitu kan Terus kalian panggil aja namanya Hey, Doni Hey Rika Misalnya kayak gitu Jadi itu kan Otomatis Nama yang dipanggil Pasti bakalan Nengokan gitu Pasti kan kayak Ada apa gitu Terus Bisa juga Yang lebih sopannya lagi Misalnya Misalnya kalian Mau Misalnya kalian lagi Ngunjungin suatu tempat Terus lagi kayak Bingung nih alamatnya kemana gitu Kalian mau nanya Ke warga sekitar Misalnya kalian bisa nanya Ke Ibu-ibunya Atau misalnya ke berbapanya Kayak Excuse me Sorry to bother you Kayak permisi Maaf mengganggu Kayak gitu Nah Itu bisa kalian gunakan Buat minta perhatian dari Lawan bicara kalian gitu Minta perhatian dari Ibu-ibu atau bapak-bapak Yang kalian ajak ngobrol tadi Terus Bisa juga yang terakhir What happened Gitu kan Misalnya Temen kalian ada yang nangis nih Gitu kan Terus kan kalian Hah kenapa nih Terus kayak Pengen minta perhatian Temen kalian Kenapa gitu kan Apa yang terjadi gitu kan Kalian bisa What happened Kayak gitu ya Itu kayak Ungkapan-ungkapan Buat minta Perhatian dari seseorang Oke selanjutnya Terus respon apa aja Yang bisa kita Gunakan untuk Memberikan perhatian Ke seseorang tersebut Yang minta perhatian kita Gitu Kalau misalnya Ke guru Atau misalnya Ke yang lebih tua Bisa kalian Pake yes sir Untuk Bapak Untuk Bapak yang lebih tua Gitu Atau misalnya Kalau ke ibu Atau ke orang yang lebih tua Bisa yes ma'am Yes miss Kayak gitu Terus bisa juga Alright Bisa juga Oke Bisa juga Oh I see Itu kayak Berarti kayak paham gitu Kalian Terus bisa juga Kan kalau misalnya Kalian Misalnya temen kalian tuh Apa ya Kayak menceritakan Eh Atau misalnya kalian Temen kalian tuh Kayak minta perhatian kalian Terus kan kalian pasti harus ngerespon kan Responnya kalian bisa kayak Wow That's interesting Gitu Berarti kayak Kalian nunjukin Perhatian kalian gitu Ke cerita temen kalian itu Gitu Makanya kalian jawab ya Wow that's interesting Gitu Terus bisa juga kayak Oh my god What happens next Gitu kan Itu jadi nunjukin Kalau misalnya kalian tuh Tertarik sama Pembicaraan Dari temen kalian Kalian tuh Merhatiin gitu Apa yang diceritain Temen kalian Bisa juga Kayak nanya Nanya kelanjutannya Oh yes Really Terus kayak Oh ya gimana ceritanya Lanjutin lanjutin Kayak gitu Itu kan Bisa pakai kalimat-kalimat ini Sebenernya masih banyak ya Cuman ini kayak Contoh-contohnya sebagian Selanjutnya Nah Kita masuk ke Contoh Percakapan ya Dari logis Sample Of asking for Someone's attention Oke Nah disini Pakai Nama temennya langsung Oke Rio Guess what I won the singing competition Last week Terus Rionya Really Congratulations Ben Jadi disini Si Ben ya Berarti Ben tuh Kayak bilang Ke Rio Rio Coba tebak Gitu kan Guess what Disini tuh kan Buat Narik perhatiannya Si Rio Ben tuh pakai kata Guess what Buat narik perhatiannya Rio Rio Coba tebak Gitu kan Pasti kayak Apaan tuh Apaan Kenapa Kenapa Jadi kayak penasaran nih Si Rio Nah terus Ben ngasih tau Kalau misalnya Dia menang Kenjuaraan nyanyi Munggu kemarin I won the singing competition Last week Terus Rio jawab Really Nah really Disini kan tadi ya Kayak contoh sebelumnya Kalau misalnya Menunjukin Kalau si Rio Ini tuh Kayak tertarik Gitu Kayak Wah Ikut Senang Sama apa yang Disampaikan sama Ben Terus dia ngasih Selamat Kayak gitu Really Congratulations Ben Kayak gitu Itu contoh Contoh percakapan dari Asking for someone's attention Nah Kita masuk Sekarang kita masuk Ke part kedua Ke pembahasan Yang kedua ini Tentang checking someone's understanding Nah Checking someone's understanding Itu apa sih Mungkin Mungkin ada yang Sudah paham juga Atau ada yang masih Hah maksudnya gimana Apa bedanya Sama yang tadi Gitu kan Nah Kalau misalnya Checking someone's understanding Itu Checking understanding Kayak Kita mengecek Pemahaman Gitu Checking understanding Itu merupakan Ungkapan Ungkapan Yang Dapat kita gunakan Untuk Memastikan Kita mastiin Apakah seseorang Yang jadi lawan bicara Kita itu Memahami Apa yang kita Sampaikan Atau tidak Jadi Kita mengecek Temen kita Paham gak Apa yang kita Sampaikan Kita bisa Pakai muka Dari checking someone's understanding Ini Nah apa aja Contoh-contohnya Nah expressionnya Yang pasti gini ya Kalau misalnya Checking understanding Berarti kayak Menanyakan kan Kayak Kamu ngerti gak Gitu Kayak gitu kan Misalnya kasarnya Kayak Apakah kamu mengerti Apa yang saya sampaikan Gitu kan Itu kan Nanya kan Mastiin gitu Nanya Mastiin kalau dia paham atau gak Expression for checking understanding Contoh yang pertama Misalnya Do you understand Gitu kan Apakah kamu mengerti Nah ditanya Misalnya Seorang guru Nanya ke muridnya Gitu Penjelasan yang tadi Itu paham gak Gitu kan Pasti nanya Do you understand Gitu Apakah kamu mengerti Terus Ada juga Contoh selanjutnya Do you know what I mean Ini buat nanya Apakah kamu memahami Apa yang saya maksud Apakah kamu memahami Apa yang saya maksud Ini kan nanya kan Nanya Kelawan bicaranya Jadi Udah ngomong panjang lebar Nih Si Pembicara ini tuh Nah si pembicara ini Nanya ke lawan bicaranya Kamu ngerti gak Apa yang aku maksud Gitu Do you know what I mean Gitu Kamu ngerti gak Apa yang saya maksud Gitu Terus Contoh yang selanjutnya Do you know what I'm saying Ini sebenarnya Maknanya sama aja Artinya Apakah kamu mengerti Yang saya katakan Gitu Cuman beda aja Gitu Si Kalimat-kalimatnya Atau ungkapannya Tapi maknanya Intinya sama Do you know what I'm saying Apakah kamu mengerti Yang saya katakan Gitu Buat ngecek ya Paham gak Terus Contoh selanjutnya Do you get it Apakah kamu mengerti Atau Apakah kamu paham Itu juga bisa Buat ngecek Nah terus Are you following me Contoh selanjutnya Apakah kamu paham Atau Apakah kamu bisa mengikuti Apa yang disampaikan Sebelum Jadi kayak Misalnya seorang guru Yang Ngerangin Materi Tentang Tentang Asking for attention Panjang lebar Tapi Siswanya mungkin kayak Gimana nih Mesti gak ngerti Makanya gurunya Masih ini Are you following me Apakah kamu bisa mengikuti Apa yang tadi Udah disampaikan Kayak gitu maksudnya Terus Are you with me So far Apakah kamu paham Yang saya maksud Terus Yang terakhir Ini kayak Buat mastiin Ada pertanyaan Ada pertanyaan Berarti kayak Ada yang masih Belum dipahami Apakah ada pertanyaan Atau any questions Kayak gitu Nah Bisa dilihat ya Dari contoh-contoh kalimatnya Untuk yang Checking understanding Itu berarti Menanyakan kan Kayak Memastikan gitu Memastikan Apakah lawan bicara kita tuh Udah paham Apa yang kita maksud Atau belum Makanya Banyakan Ungkapannya juga Berupa pertanyaan Kayak gitu Karena buat memastikan Nah Disini Ungkapan apa aja nih Buat nunjukin Kalau misalnya Kita tuh ngerti gitu Kayak misalkan ditanya Do you understand? Terus kita menjawab Ya aku ngerti kok Gitu kan Kayak misalnya menjawab gitu Gimana nih caranya gitu Nah Expressions for Showing understanding Showing understanding Itu berarti Ungkapan yang kita gunakan Untuk menunjukkan Kalau kita ngerti gitu Showing understanding ya Kita paham gitu Apa yang dia Sampaikan Nah Contoh-contoh kalimatnya ini Yang pertama Pasti kalau ditanya Do you understand? Kita jawabkan Oh ngerti Itu berarti Yes Yes I understand Kayak gitu Terus bisa juga Misalnya tadi pertanyaannya Do you get it? Terus jawabannya bisa Yes I get it Atau Yes I got it Kayak gitu Ya saya paham Gitu ya Terus bisa juga Oke I see Terus bisa juga Gotcha Gotcha tuh kayak Biasanya Yang oke I see Atau gotcha tuh Kita pakenya untuk Yang informal ya Maksudnya Konteks informal Jadi maksudnya Bisa dipakai buat Kayak kalian Kalau diskusi sama temen Atau misalnya lagi ngobrol sama temen Terus nanya Temennya nanya Kayak Kamu paham gak Apa yang aku maksud Terus Kalian jawab I see Atau misalnya kalian jawab Gotcha Kayak Iya aku ngerti Iya aku paham Kayak gitu ya Itu yang Gotcha Biasanya Kalau misalnya Contoh selanjutnya I know what you're saying Berarti saya paham Apa yang kamu katakan I know what you mean Saya mengerti Apa yang kamu maksud I'm with you I'm with you too Berarti kayak Saya mengerti Atau misalnya Saya setuju denganmu Gitu kayak Jadi kayak misalnya Temen kalian Ungkapin pendapatnya Blah 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 Gitu kan Terus kayak Kalian mengerti kan Apa yang dimaksud Sama temen kalian Terus kayak Iya setuju setuju Terus kalian jawabnya Yes I'm with you Kayak gitu Jadi kayak Ya saya mengerti Saya setuju denganmu Itu buat showing understanding Selanjutnya Tapi kan Gak semuanya tuh Kalian paham gitu Ada yang kayak Hah maksudnya apa sih Kayak Aduh kayaknya tadi ngomongnya Ibunya ngomong terlalu kecepetan gitu Atau Temen kalian ngomongnya terlalu Pelan suaranya Kayak gitu kan Pasti kalian Gak ngerti kalian gitu Gak paham gitu Apa yang disampaikan Nah Itu tuh namanya Lack of understanding Gitu Nah disini kita akan Lihat contoh-contohnya Ungkapan apa aja Untuk menunjukkan Kalau misalnya Kalian Belum Paham Apa yang disampaikan Jadi Expressions for showing Lack of understanding Ada kata kuncinya Lack of understanding Itu berarti belum paham ya Lack of understanding Belum paham Nah Apa aja ungkapannya Berarti Kalian bisa Sampaikan Sorry I don't understand Maaf aku belum paham Maaf aku Saya belum ngerti Terus Atau misalnya Yang bilang I don't get your point Saya tidak paham Apa yang kamu maksud Bisa juga I don't get it Aku gak ngerti I'm not sure I know what you mean Saya tidak yakin Paham Apa yang kamu maksud Jadi Ini tuh Nunjukin Masih belum ngerti Apa yang dimaksud Dari si Pembicara itu tadi Terus Bisa juga Kalau misalnya Kayak tadi Misalnya guru Yang nyampaikan materi Masih Terlalu cepat Ngomongnya Atau misalnya Terlalu pelan Ngomongnya Kalian bisa bilang I'm sorry miss Could you repeat it again Maaf miss Bisa diulangin lagi Enggak yang tadi Terus Bisa juga bilang I'm not following you Bentar bentar Aku gak ngerti deh Saya tidak mengerti Apa yang kamu sampaikan I'm not following you Oke gitu Jadi kayak Bisa kalian Gunakan Ungkapan-ungkapan ini Untuk menunjukkan Kalau kalian belum mengerti Kayak gitu Oke Ini contoh Percakapan Untuk Mengecek Pemahaman seseorang ya Nah ini Konteksnya di kelas Nah disini Missnya nanya nih Di Kelas tuh Ketika udah Menjelaskan materi Mungkin ya Nah terus Missnya nanya Oke Do you have any questions Nah itu kan Missnya di sini tuh Nanya Do you have any questions Mastiin Murid-muridnya tuh Paham atau enggak Jadi makanya nanya gini Do you have any questions Apakah kalian Ada pertanyaan Nah terus Dijawablah sama Salah satu muridnya Miss I'm sorry Could you repeat the explanation About checking someone's understanding Please Nah Salah satu muridnya Menyatakan Kalau apa coba Berarti disini Belum paham She's Saying that She Didn't understand The explanation About Checking someone's understanding Jadi Salah satu muridnya Ini tuh kayak Mau minta Tolong ke missnya Buat diulangin lagi Diulangin lagi Penjelasan tentang Checking someone's understanding Kayak gitu Jadi Kata kuncinya yang gini Miss Miss I'm sorry Could you repeat Could you repeat the explanation About checking someone's understanding Please Kayak gitu Nah Terus Missnya jawab Sure Ya tentu Jadi Missnya Ngejelasin lagi Nah ini Contoh ini tuh Buat nunjukin Kalau misalnya Si salah satu muridnya ini tuh Belum paham sama apa yang disampaikan Oleh gurunya Dan gurunya Tadi Nanya Checking someone Checking understandingnya By Saying Do you have any questions Kayak gitu Kayak gitu ya Ada itu contoh untuk Contoh percakapan untuk Checking someone's understanding Oke Itu tadi Penjelasan Tingkat tentang Asking or giving someone's attention And checking someone's understanding Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya Kalau misalnya ada pertanyaan Bisa kalian tuliskan di kolom komentar Oke Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.